Gua sih pengen langsung ke intinya aja sih Dead Jadi kan lagi rame nih isunya nih ya kan Banyak yang beredar Deadly udah gak keliatan di Aura Apa udah gak sama Aura apa gimana gitu kan Terus kemarin gua ngobrol-ngobrol sama Pak Fayet nih Pak Fayet bilang Lu udah gak masuk roster ini Katanya asumsi dia begitu Apa itu bener tuh Itu kan asumsi dia tuh Oke hi guys welcome balik lagi bersama gue Ajis Fan di Sokin Soyap Oke kita berkesempatan ngobrol sama Bapak Kapten Aura Esports Ada Aura Deadly disini Deadly apa kabarnya Deadly Sekarang posisi dimana nih Ini lagi di rumah apa lagi masih di GH Di rumah di rumah Oh di rumah lu sejak kapan balik ke rumah Tadinya kalau RPPM kan langsung balik Lalu disuruh bikin konten balik lagi Terus seminggu lebih gitu Baru balik lagi ke sini Jadi lu masih bolak balik juga gitu ya Kenapa lu akhir-akhir ini lagi jarang banget keliatan sih Dead By the way Kelihatan di sosmed jarang ya kan Terus juga di app juga gue liat-liat lu Pakai akun lain lu Gue aku Ken akun yang lama dijual Oh ala anjir akun lama lu dijual Pantasan lu udah gak pernah liat gue Anjir 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 Oke oke Lu by the way Kelar FFVM kemarin ini berarti gak ada kesibukan lain nih Jadi kayak lu nikmatin liburan lu nih Iya di rumah Di rumah Keluarga gimana keluarga? Sehat? Sehat? Sehat alhamdulillah Alhamdulillah ya Eh Menurut lu sendiri Kemarin kan lu Di mana Di FFVM tuh Perjalanannya berat juga tuh ya kan Dimana tengah season Lu gak kemain ya kan Waduh Jadi bapak camat juga sempet Terus main Terus lu Achieve ya kan Play off Play ins Final gitu kan Nah itu Gimana sih kesannya lu Main di Gue masih bisa main di final Walaupun hasilnya tuh gak sama kayak di Season sebelumnya lu sama Onyx Biasa aja Biasa aja? Ya gak ada Ya kayak biasanya begitu Gak maksud gue Ini kan berarti penurunan Penurunan ini dong Penurunan Achievement dong Untuk lu sendiri dong Iya juga sih Nah itu lu nyikapinnya gimana Apa lu Yaudah lah gitu Apa kayak Aduh anjir Gue harus bales nih season depan Lu gitu gak sih anaknya Kalau gue lebih ke Buktinya sama hasil Gue harus Kedar Gue harus Jual satu Gue harus Buktinya Buktinya sama hasil Buktinya sama hasil Oke emang banyak tuh yang cuman ngomong doang ya Banyak 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 Contohnya ini sialah Siapa ya Ya itu nya ada lah bang Oh ada ya Ada ya Nah lu sendiri nyikapin orang-orang yang kayak cuman Ngomong doang begitu gimana sih Apa kayak Ya apaan sih nih orang Apa kayak Yaudah lah bodo amat gitu Ya Gue mau bodo amat Cuman kayak Apaan sih Ini Buktin aja dulu Jangan ngomong Ngerti 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 Iya Cuman maksudnya Lu ngomong apaan sih nya tuh Didalmatis lu sendiri aja gitu ya Iya Oke oke Nah Gue sih pengen langsung ke intinya aja sih Dead Jadi Kan lagi rame nih isunya nih ya kan Banyak yang beredar Deadly udah gak keliatan di aura Apa udah gak sama aura apa gimana gitu kan Terus kemarin gue ngobrol-ngobrol sama Pak Fayet nih Pak Fayet bilang Lu udah gak Gak masuk roster Ini Apa Katanya asumsi dia begitu Apa itu bener tuh Itu kan asumsi dia tuh Nih gue mau nanya sama lu nih Bener bener Hah bener Iya iya Tunggu 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 Lu bercanda banget nih jawabannya nih Serius Serius Jadi lu udah gak Bersama atau bagian dari aura Sekarang ya masih Masih dalam kontrak Oke lu masih dalam kontrak Terus Season depan gak tau Season depan gak tau Mungkin gue lawan mereka Mungkin lu lawan mereka Iya Gak 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 Gini 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 Kalo misalkan lu gak Masuk bagian dari Perencanaan roster selanjutnya Lu jatohnya itu Apakah lu Gak lanjutin kontrak Apakah lu di farewell Apakah lu tetep Ada di aura Tapi lu gak Dimasukin ke roster Jadi kayak Mau dijadiin talent mungkin Apa gimana Gitu Gak gak Gue masih Kompetitif Oh lu masih Di panggung kompetitif berarti Iya Cuman Cuman ya tunggu aja Oh ya tunggu aja Apanya nih tunggu aja Pemberitahuan lebih lanjut Dari mana Dari auranya Apa gimana Ya tunggu Announcenya aja Oh tunggu Announcenya aja Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Oh ala Iya 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 Berarti emang Yang dibilang Pak Fahyat tuh Asumsi Pak Fahyat Berarti bener kemarin tuh Iya Nah itu Pak Fahyat Kalo boleh gue tau Dia beneran join aura Apa gimana itu Lu tau gak kira-kira Jelas join Jelas join Bisa mutusin Bisa mutusin Gue gak dalam Perencana Gimana Dia gocek kita mulu ya Tapi gimana Sebenarnya Sebenarnya nih Gue mau nanya Sebenarnya Lu sendiri Dengan adirnya Pak Fahyat Di aura Tanggapan lu gimana Apakah Kayak seneng lah Apa Gimana sih Karena kan sebelumnya kan Lu bersama Bapak Entruf Yang mana dia emang Emang lebih fokus sama PUBG Mobile gitu kan Nah tapi dengan adirnya Pak Fahyat nih sebenarnya Gimana sih menurut lu bakal ngebantu gak sih Menurut lu untuk aura Kalo buat sisi depan Kan mereka lawan gue Aduh aduh Lu Lu pede banget lu Berarti lu Mau lawan Mantan tim lu nih Ya kalo gue Gimana ya Bang Mereka udah buang gue Jadi gue Mau buktiin Ini kenapa udah panas banget Gue ngerasanya panas Lu gak masuk dari perencanaan Jadi lu merasa lu dibuang gitu Iya Iya tapi balik lagi Itu kan asumsi kan Asumsinya Bang Fahyat kan Bisa aja asumsinya salah kan Iya Cuma kan Gue juga Kayak Gak maulah Gue jadi cadang Bukan Ya gue mau aja ya cadangan Kalo emang tim gue Agus Gak gue Cuma Maksudnya ya Kalo tim gue jelek Gue masih nontonin Ya gue pengen balik ke tim gue lah Bener 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 Eh ngomong-ngomong Lu kayaknya trauma banget Dicadangin Bukan trauma Bang Iya Kan buktiin nama hasil Oh iya bener ya Beda ya Pas lu gak main sama lu main Itu beda ya Oke berarti intinya Lu kalo emang seandainya Kayak kata Pak Fahyat kemarin Tentang asumsinya Lu gak masuk bagian perencanaan aura Ya lu Udah pasti Bakal ngerasa Lu dibuang Dan juga Lu bakal coba buktiin Kalo memang seandainya Lu gak masuk bagian dari perencanaan aura Iya Oke Nah Cara lu ngebuktinnya tuh gimana Gue pengen tau Karena kan Kalo misalkan lu Kalo misalnya ya Sekali lagi ya Nih tolong ya Di simak baik-baik Kalo misalkan lu gak masuk bagian dari perencanaan Lu emang mau kemana Nah Gak tak Gue gak Di PC2 Gue harus Misalkan ada Di PC1 Yang penting gue masih main kompetitif Nah Kalo di PC2 kan gue harus berjuang lagi gitu Buat temu segala di PC1 Gue buktiin disitu Oh buktiin disitu aja Oh kayaknya bau-bau Tim divisi 2 Udah mulai ada yang tertarik sama Deadly nih Apa gimana nih Gak tau juga Gak tau juga Lu kayaknya insting aja bakal ada yang bungkus lu gitu Iya Insya Allah kalo ada Insya Allah kalo ada yaudah Kita doain yang terbaik aja deh Pokoknya buat Deadly Semoga Itu asumsi Pak Fayyat Terlepas benar atau tidak Kita gak tau Kalo kata Deadly tadi bilang Diatanya nanti Ya kan Nah Gue pengen nanya nih selanjutnya nih Lu kan Lu kan Bisa dibilang salah satu player yang Banyak juga nih pengalamanan ya kan Di FF Lu pernah ngangkat piala FFVM Ya kan Walaupun gak ada turnamen internasionalnya Walaupun gak ke luar negeri Iya kan Iya kan Nah Gue mau tanya nih Untuk seorang Abdul Aziz Hussain atau Deadly Lu ngetim Atau Main sama orang Paling berkesan tuh selama lu berkarir jadi pelopi layar Masih apa Wiza Ame Ergon Wiza Ergon Amek Tayo Apa kabar Tapi gue berkesannya sama dua orang itu Oke Lu berarti berkesannya sama Wiza Sama Ergon Itu kalo boleh tau berkesannya karena apa Apa karena Mereka ngertiin lu Apa karena mereka Selalu ada di posisi-posisi lu Lagi sedih Atau gimana gitu Nah kalo Wiza Segalanya ada Di segala posisi ada Ya Kayak Ya gue dari Belum masuk e-sport lah Kan gue main sama dia terus Terus awal masuk e-sport juga sama dia Sampai sekarang juga kan berteman baik sama dia Nah kalo Ergon Dia walaupun Ya sekarang kan udah Pakum Pakum atau pakum atau pensil lah Karena dia sakit ya kan Betul Ya dia masih hubungan sama gue gitu Masih suka cerita Kemarin juga dia Mampir ke rumah Oh kemarin yang lu cerita itu ya Yang pengen kita Monten itu ya Cuman gak jadi Jadi gue Saling gocek nih sama Deadly Deadly gocek gue Gue gocek Deadly Kemarin gak jadi jadi nih Monten nih si Alan Ini baru jadi hari ini Dan Oke berarti dua orang itu Yang paling berkesan tuh Selama lu jadi pro player ya Terus Ada gak sih Orang yang pengen lu Kalahin banget gitu Kalo tadi kan dua orang yang berkesan nih Di hidup lu Selama lu jadi pro player Kalo sekarang Orang yang pengen buat lu Bantai-bantai gitu Di scene kompetitif Siapa sih kalo boleh tau Kalo gue dari itu Gue pengen ngalahinnya Ipul Ipul Sam13 Gila 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 Emang Kayak ada kepuasan tersendiri ya Ketika kalo ngalahin Panutan gitu ya Panutan semua orang gitu kan ya Bukan kepuasan sih bang Lebih banyak kebelajar Iya 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 Karena kan lu pengen belajar Hal yang Belum pernah lu pelajarin sebelumnya gitu ya Makanya lu Penasaran banget gitu kan Oke berarti itu Salah satu alasan lu juga Untuk Emang masih pengen Bermain di kompetitif Karena kan Kemaren Kalo gue denger juga Pas di season kemarin Sempet ada isu lu Pengen di plotting jadi coach Tapi itu bener apa gak sih Kalo boleh tau Nah itu Hah Ayo coba Disitu gue gak dimain-mainin Gue gedeg banget Oh Makanya Ya gue ngeles aja lah Jadi coach Oh itu jatohnya kayak lu Menghibur diri tuh ceritanya tuh Iya Iya Hmm Legend gabut banget Gak main Gagak juara Gak main Gak juara Aduh Oke Tapi Berarti itu ya Kalo kita berbicara Tentang Deadly Ya dia Udah Kelar nih ya Udah clear nih Bisa dibilang Tadi udah sempet dijelasin juga Tentang Apa yang kemarin kita denger di podcastnya Ngobrol beli bersama Bang Fyad itu Masih asumsi Dan kalo seandainya Deadly Ternyata demikian juga pun Deadly juga udah Ibaratnya Berani Untuk Ngambil lancar langenceng gitu ya Iya Udah siap Udah Oke Nah ngomong-ngomong Lu pengen Pengen apa ya Pengen memulainya lagi Kalo seandainya lu memulai lagi nih Lu pengen memulai lagi sama siapa Yang pengen lu ajak Nama Capella Capella Kenapa Capella Karena ya Dia terehat banget Oh ya Jadi waktu gue masih Di Aura juga EPPM Dimulai Dia sering ngechat gue Apalagi pas awal dia comeback Dia kan ngajak gue main Walaupun dia masih Jadi bot tuh Pas di PA Awal-awal main lagi Terus itu gue katain Gue kayak bot banget Terus dia rambut kan Terus pas kadenya udah 5 Dia langsung ngechat gue Terus gue udah bisa main Ayo lu main sama gue Gue beneran buat lagi gue Oke Dia bener-bener rehat banget Itu lah dia buktikan ya Sampai kadenya ke angka 5 itu ya Walaupun kadenya bukan patokan Iya iya Maksud gue Tapi balik lagi Kadenya kan susah gitu kan Dikejara kan Iya Dari cara dia nyai Kayak dia terus sekarang Pengen banget balik kompetitif Wah gila sih Gue juga jujur Cukup penasaran sih Kalau seandainya dia balik kompetitif lagi Apalagi sama lu gitu kan Lu kan dikenal Sebagai orang yang cukup objektif Atau Bahasa kasar yang nge-dog gitu kan Terus metanya sekarang lagi meta defensif Terus metanya juga sekarang lagi wukong Kayaknya cocok sih Meta kapella banget kan Oke Oke Let's say Lu bakal Bareng sama ikbal lagi Dua orang yang pengen lu ajak main siapa? Biar lengkap atau orang? Atau 5 deh? Aduh mata patah lagi Kalau masalah itu gue gak tau Tergantung Kalau gue Gak permasalahin siapa yang jago Kayak Siapa yang jago Siapa yang jago Gue lebih Nyari orang Terbener Juara Dia bisa main Cuma dia lebih main Bukan sekedar cuma pake skill doang Pake otak juga Dan lebih punya keinginan buat juara Itu Iya Iya Baper kepake gak? Kalau baper Skip Skip ya? Skip Gimana? Selama pernah nge-team sama Apa beberapa tim Enakan di Aura apa di Onyx? Di Onyx Waktu yang rombakan Dan walaupun gue kayak kaget gitu dirombak Cuma Ya disitu gue Ngerasa gitu Kayak Ergon, Jar, Wizard Terus lain gue juga kan Lebih Pengen belajar banyak Kayak kita mati Kita mati karena apa Terus kayak mereka juga Kalau gue suruh Gue sih nurut Enggak ada yang ngebant Oh Kangen nih ceritanya nih Kangen nih ceritanya nih Kalau dibilang kangen Cuma kan Ya Itu yang melalui Kalau emang bisa keulang lagi Alhamdulillah Kalau gue harus bisa Ngelangkah Ngebuktiin lagi Oke Kalau bisa keulang lagi Alhamdulillah Tapi kalau enggak Ya gue harus bisa ngelangkah lagi Buat buktiin Gokil Gokil banget Deadly sih berat banget sih sekarang sih Anaknya sih udah Tone down banget sih Gak kayak Deadly yang Season 2 sih Udah jauh sih Deadly gue liat udah banyak jauh berubah Nah Terakhir deh Biar kita enggak kelamaan Ngobrolnya Ini kan FFWS Mau mulai nih ya kan Bentar lagi Bahkan Di Di konten ini Pas lagi direkam aja Besok Kalau gue gak salah inget Anak-anak Perwakilan Indonesia EVOS sama FR itu Terbang gitu Ke Singapura Lu yakin gak sih Sama dua perwakilan kita ini Nanti di FFWS nih Karena kan berhubung Lu sempet pernah Wakilin Indo juga Walaupun gak ada Turnamen offline-nya Ya Gue pribadi Bukan permasalahin Siapa timnya Yang penting Ya Mereka bukan Sekedar nama tim doang Mereka bawa nama negara Amin Intinya ya FF Indo bersatu Gokil Ini jawaban Yang gue tunggu Dan Harusnya yang nonton Juga paham betul Apa maksud dari FF Indo bersatu Jadi udah gak ada tuh Kata tim-tim masing-masing Tapi kita Satu Bareng-bareng Bawa nama Indonesia Nah Terakhir nih Terakhir Lu punya pesen gak Untuk Bocil-bocil yang Masih Sampai sekarang Banyak ngeluhnya Dan Banyak Barbarnya Tapi gak Berkembang Berkembang Dan malah Sering Ngehujat pro player Tapi padahal mereka pada stuck Lu ada pesen gak buat mereka Buat mereka yang Kebanyakan ngeluh Apalagi sampe Ngehujat Ngehujat player Ya lebih Lu Kembangin lah Diri lu sendiri Kayak misalkan Lu nge-pens Mr. Kocong 5 Maipul Sama siapa Kayak Nah lu liat Permainan mereka Lu ikutin permainan Bukan lu hujat tim lain Lu harusnya belajar dari Orang-orang di atas lu Apalagi pro-pro player Lu jadiin panutan Bukan panutan Karena lu nge-pens sama dia Lu kata-kata tim lain Lu belajar banyak dari dia Iya 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 Terus Terus Ya intinya lu harus Belajar banyak dari panutan Iya Lu boleh nge-pens Tapi malah Jangan sampe Dengan lu nge-pens sama si A Jangan sampe lu malah Ngehujat si B Gitu ya Lu nge-pens Mah nge-pens aja Gitu ya Berarti ya Terlalu fanatik Jangan terlalu fanatik Gitu ya Oke 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 Udah deh Kalau gitu Sekian aja ya Karena suaranya Bapak Deadly juga putus-putus Bapak Deadly thank you so much Atas waktunya Ya Udah ngobrol-ngobrol Sama gue disini Buat konten ngobrol Lo by the way Sukses-sukses terus Dan juga sehat-sehat terus ya Semoga Setelah Offseason ini Ada kejutan menarik lah Dari Deadly Iya gitu Gue sih Gue sih nungguin kejutan dari Deadly pokoknya Oke Tetap semangat pokoknya Untuk Deadly Kalau gitu Kita udahin dulu ngobrol-ngobrol kali ini Dan kalau kalian punya Request next Kita harus ngobrol-ngobrol sama siapa Comment aja di komentar Nanti gue baca Kalau gitu Gue Aji Sven disini Dan ada Deadly juga Kita pamit undur diri Mohon maaf Kalau baik salah-salah kata See you guys in next videos Bye-bye Outro Onro